7 Fakta Menarik Han Hyojo, Tuwai Pujian Lewat Drakor Happiness Nama Han Hyojo menjadi sorotan. Karena suksesnya drama happiness, selain alur ceritanya yang bikin geregetan, serial ini jadi perhatian karena jadi ajang comeback Han Hyojo ke layar kaca Korea Selatan setelah vakum selama 5 tahun. Bagi para pencinta drakor, nama Han Hyojo pastinya sangat familiar di telinga. Ia merupakan salah satu aktris senior kenamaan negeri ginseng yang populer sekaligus berbakat. Penasaran dengan sosok artis perempuan yang satu ini, melansir berbagai sumber, berikut fakta menariknya. 1. Han Hyojo vakum 5 tahun untuk merintis karir internasional Setelah sukses memerankan karakter Oh Yeonjo dalam serial W, Two Words Apart bersama Lee Jong Suk, Hyojo memilih vakum cukup lama dari dunia hiburan Korea Selatan. Alasannya, ia tengah sibuk merintis karir di luar negeri. Diketahui, Hyojo melakukan beberapa syuting film dan serial TV Hollywood. Salah satunya, ia sukses berperan di sebuah serial Amerika Serikat berjudul Threadstone. 2. Sukses comeback jadi karakter perempuan tangguh di Drakor Happiness Setelah 5 tahun berlalu, perempuan kelahiran 1987 ini pun kembali ke layar kaca Korea Selatan lewat drama Happiness. Di drama tersebut, ia berperan sebagai Yoon Sae-bom, anggota kepolisian unit spesial yang dikenal sebagai sosok perempuan tangguh. Berkat peran itulah, nama Han Hyojo pun kembali bersinar dan banyak diperbincangkan lagi di kancah hiburan Korea Selatan. Terlebih, kemistri Hyojo dengan sang lawan main, Park Hyung-sik, dalam Happiness pun berhasil memukau penonton. Bahkan, Hyojo dan Hyung-sik disebut pasangan drama Korea tergemas di tahun 2021 lalu. 3. Mengawali karir dengan mengikuti kontes kecantikan Tak banyak yang tahu, Hyojo memulai karirnya melalui sebuah kontes kecantikan. Ia mengikuti kontes yang digelar oleh sebuah perusahaan makanan bernama Bingrae pada 2003. Tak disangka, ia berhasil memenangkan penghargaan Miss Bingrae Smile Pagan. Semenjak itulah, Hyojo pun mulai dilirik oleh banyak agensi hiburan. 4. Debut Akting Han Hyojo Belum mengantongi ilmu seni peran, Hyojo pun mencoba peruntungan menjadi pemeran pembantu dalam beberapa serial. Pada 2006, Hyojo pun berhasil menjadi bintang utama di sebuah drama bertajuk Springwald. Perannya tersebut mengantarkannya pada popularitas. Nama Hyojo juga semakin melambung tinggi setelah sukses membintangi film The Beauty Inside. 5. Menorehkan Banyak Prestasi Han Hyojo sudah berkiprah di dunia hiburan Korea Selatan sebagai seorang aktris selama 17 tahun. Sepanjang perjalanan karirnya tersebut, ia sudah menorehkan banyak prestasi yang membanggakan. Beberapa di antaranya adalah, ia berhasil menyabat kategori Best Actress di Apan Star Award dan MBC Drama Award pada 2016 silam berkat perannya dalam serial Way 2 Worlds. 6. Han Hyojo adalah salah satu artis Korea Anak Tentara Selain bakatnya, Hyojo juga sempat menjadi sorotan berkat latar belakang keluarga. Profesi anggota keluarganya disebut terhormat dan terpandang di Korea Selatan sana. Diketahui, ayah Hyojo merupakan seorang tentara, tepatnya seorang letnan kolonel Angkatan Udara. Adik laki-lakinya juga bertugas di bidang yang sama seperti sang ayah. Sementara itu, ibunya adalah seorang guru SD. Karena profesi keluarganya tersebut, impian Han Hyojo menjadi seorang aktris sempat ditentang oleh orang tuanya. 7. Artis Multitalenta Selain berbakat di seni peran, ternyata Hyojo juga pandai menyanyi dan bermain alat musik. Ia diketahui pernah mengisi sebuah soundtrack drama dan dikenal pandai bermain gitar. Tak hanya itu, Hyojo juga dikenal pandai bela diri. Maka, tak heran aktingnya sebagai unit spesial kepolisian di drama Korea Happiness Wai Pujian banyak orang. Maka, tak heran aktingnya sebagai unit spesial kepolisian di drama. Maka, tak heran aktingnya sebagai unit spesial kepolisian di drama. Maka, tak heran aktingnya sebagai unit spesial kepolisian di drama. Maka, tak heran aktingnya sebagai unit spesial kepolisian di drama. Maka, tak heran aktingnya sebagai unit spesial kepolisian di drama. Maka, tak heran aktingnya sebagai unit spesial kepolisian di drama. Maka, tak heran aktingnya sebagai unit spesial kepolisian di drama.